hai 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 bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman lagi nih channel pribadi saya channel mudah dibangilah video kali ini saya akan memberikan bagaimana cara ngeces aki motor menggunakan power supply jaring atau biasa disebut switching power power supply jaring ini banyak banget manfaatnya selain juga bisa mengeces batai aki motor bisa di juga bisa juga dijadikan power supply penyuplai tegangan ke mbr ya atau alat penghancur shot seperti ini alatnya Hai mbr alat atau alat penghancur shot itu sudah pasti biasanya kalau teknisi itu punya karena itu sangat penting banget gimana mbr ini bisa mendeteksi bagian-bagian atau komponen-komponen HP yang shot Hai nah mbr ini Hai disupply tegangan menggunakan power supply ini jadi power supply itu banyak banget manfaatnya bagi yang pengen tahu bagaimana caranya menggunakan power supply lalu dengan mbr ini Hai silahkan tonton aja di video saya sebelumnya linknya ada di deskripsi di situ sudah saya jelaskan antara mbr menggunakan power supply jaring nah video kali ini nah saya akan membuat lihat bagaimana power supply ini digunakan untuk mengeces aki motor ini Oke langsung saja kita lanjut ke video videonya check it out oke baik alat-alat yang dibutuhkan yaitu yang pertama adalah power supply jaring Hai atau switchnya Hai alat ini bisa dibeli di online shop baik di Bukalapak Tokopedia atau Shopee harganya itu macam-macam bervariasi mulai dari Rp50.000 sampai Rp150.000 bahkan ada juga yang satu jutaan beda harga sudah pasti beda kualitasnya dan power supply ini kalau saya pribadi itu beli kurang lebih 60 ribuan ya Hai itu pun udah satu tahun yang lebih kali jadi sampai sekarang Alhamdulillah awet dan power supply ini sering banget saya pakai untuk penyuplai tegangan ke mbr Hai dan yang kedua yaitu alat kabelnya juga kalau kabel ini saya nyari kabel bekas gitu selanjutnya ini adalah dioda 3 ampel ya udah saya sambung diodanya lalu bagaimana yang tidak memakai atau tidak punya dioda boleh saja karena kegunaan dari dioda ini untuk memutus jalur atau setelung dari aki kita kan tidak tahu bahwa akhirnya itu udah penuh atau belum kalau hanya perkiraan jam itu tergantung dari akinya kadang-kadang ada yang sejam udah penuh ada yang dua jam baru penuh jadi kita tidak tahu dan power supply switching atau jaring ini tidak ada notif bagaimana si akini udah penuh atau belum jadi gunanya dioda 3 ampere ini untuk memutus jalur atau tegangan yang dari aki ke power supply yang dikhawatirkan ada arus balik jadi digunakan dioda 3 ampere ini bagi yang tidak punya ya resikonya nanti kita tidak tahu kalau akhirnya penuh atau tidak nanti ada arus balik kita tidak tahu gitu jadi nanti bisa mengembatkan kerusakan bagi power supply nya ataupun akhirnya minimal kalau yang tidak memakai dioda itu 40 menit sih cukup lah kayaknya diperkirakan saja jangan sampai satu jam ataupun sampai dua jam itu bahaya banget tapi saya hancurkan yaitu memakai dioda yang tiga ampere ini ketiga yaitu colokkan kabel berikut kabelnya ya yang nanti kita colokkan kalau satu untuk power supply ini saja bahan-bahannya kalau untuk colokan ini saya bekas kipas angin ini yang udah tidak terpakai lalu saya ambil ini caranya untuk colokannya ini kita masukkan ke tulisan ini LN atau AC ya kita colokan saja kita jatit di bagian bawah-bawah sini karena ada tulisannya L dan nah untuk colokan seperti ini yang kita nanti colokan ke setrum itu bebas ya mau dibalik ke sini balik ke sini itu tidak apa-apa karena ini setrum atau listriknya gitu yang kedua yaitu nah dari sini kita jangan sampai terbaliknya mana bagian masa mana bagian setrum gitu walaupun kabel yang sama yang penting ujungnya itu hitam hitam itu berarti masa maka di sini saya masukkan ke minus ke minus ya jangan sampai terbalik ini masa saya masukkan ke minus nah untuk yang plusnya atau setrumnya nanti saya masukkan ke yang plus atau setrum ya ini di bagian diodanya nah cara masang diodanya itu yang ada ada garis putih nah ini garis putih kita sambungkan di kabel kewarnaannya ujungnya ini yang tidak ada garis putih nanti kita masukkan ke bagian plusnya saya coba masukkan dulu nah seperti ini lalu kita bau kita obeng cukup untuk menghindari kontak tersambung langsung kita pisahkan lalu kita coba colokan ya tadi kabel colokannya ke setrum sepatu-sepatu nah sudah kalah Hai jang disentuh bagian pokoknya karena sedikit metrum ya nah langkah selanjutnya kita adjust untuk daya aki ini minimal 13,8 ini adjust gimana untuk memutar nanti kita akan tahu berapa daya setrum yang dikeluarkan dari si bauk supply ini kita cek dulu terus melihat dulu kita cek kita cek masih 14-13 kita putar lagi ke-13 oh 12 kita naikkan lagi ke-13 pelan-pelan ini belas 0,8 gimana kalau seandainya ya lebih ya minimal kan 13,08 maksimum itu 20 volt jadi terserah dari kemauannya kalau saya sih biasa memakai 13,08 kita harus panjang banget ya biar pas banget pergi ke 13,08 ini ikut susah sekali sih pas banget kadang kita ambil dikit tinggal apalah nah langsung kita eksekusi kita eksekusi kita eksekusi waktunya ternyata naik lagi terlalu masuk keksekusi saja kita copot sudah ceknya 13,06 kadang 07 kita sambungkan bagian minusnya ini ke bagian minus seperti ini lalu bagian plusnya ini kita klik ke plus nah seperti ini ketika sudah seperti ini kita tunggu saja berpagi antara 1 jam baru nanti kita cabut lalu kita tes begitulah cara nge-charge aki motor atau baterai motor menggunakan power supaya jaling dan switching mudah-mudahan video ini bermanfaat terima kasih yang sudah menonton wassalamualaikum